. Update klasemen Liga Voli Korea Selatan Putri 2023-2024 seusai Laga Perdana Putaran Kedua Rampung di gelar kemarin, Rabu, 9 November 2023. Di Laga Perdana Liga Voli Korea Selatan Putri 2023-2024 Putaran Kedua, mempertemukan Hwaseong IBK Altos vs Incheon Hongkuk Live Pink Speeders. Hasilnya, Pink Speeders berhasil mencatatkan kemenangan atas IBK Altos dengan skor akhir 3-1. Dengan kemenangan tersebut, tim yang pernah dikalahkan Dae Jeon Jumpuanjang Red Sparks selaku klub Megawati Hangestri tersebut semakin kokoh di puncak klasemen Liga Voli Korea Selatan Putri 2023-2024. Ya, Red Sparks pernah mengalahkan Pink Speeder saat bertemu di putaran pertama lalu, kala itu Megawati CS menang 3-2. Sementara itu, Megawati CS berpeluang naik ke posisi runner-up menggeser GS Chalte Soul Kicks. Syaratnya, Red Sparks harus mampu meraih kemenangan melawan Suwon Hyundai N.C. Hillstate hari ini, Kamis, 9 November 2023. Diketahui, saat ini Red Sparks berada di urutan 3, 11 poin, sedangkan GS Chalte's menempati runner-up, 13 poin. Jadi jika Red Sparks mampu mengalahkan Hyundai Hillstate, Red Sparks akan mendapat tambahan poin yang membuat mereka bisa menempati posisi runner-up. Adapun duel antara Red Sparks vs Hyundai Hillstate bakal tersaji pada pukul 17 WIB di Suwon Gymnasium. Lebih lengkapnya, klasemen Liga Voli Korea Selatan Putri, 2023-2024 dapat dilihat pada deskripsi. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!